musik Selamat siang Bunda, selamat siang, nama saya Bu Sukaisi, saya Dian, saya Jilehan, Pemirsa ini terkait polemik tanah X setu trukut yang saat ini wakil dalam pembebasan jalan tol, ini pronologinya seperti apa Bunda? Kita ulas secara singkat saja ya Mbak, jadi tanah ini sudah ditempati penduduk lebih dari 50 tahun, sudah 5 generasi di sini, dari kakek, ibunya, sekarang anaknya, anaknya sudah punya anak lagi, dan anaknya sudah ada anak lagi, jadi 5 generasi. Jadi umumnya penduduk yang ada di sini sudah menempati itu lebih dari 50 tahun, dan tidak ada masalah sebelum tal ini dibangun. Ya kan? Dengan kelubuhan penduduk, kemudian penduduk juga tidak mengerti hukum, kemudian memperjelas status tanah mereka, kena mereka anggap ini adalah tanah leluhur mereka, ya tentu saja mereka ya sudah lah, kan mereka anggap, tiket pendidikan tidak begitu-begitu, jadi untuk memproses ini itu, masalah S.A.M. dan segala macam, mereka tidak begitu memperhatikan. Yang pasti, ini tanah kakek gue, tanah kakek saya, tanah kakek kami, kami turun-temurun hidup di sini, kami bersedia lah untuk ini dijadikan proyek negara, tapi permasalahan tentu ada ganti rugi yang sesuai, gitu. Nah, ketika sudah turun surat rekapitulasi atau perhitung harga atau kertas ganti rugi dari BPN, itu sudah terjadi dua kali ya, tahun 2013 sama 2018. Sebenarnya penduduk sudah oke dengan penawaran, dengan harga, tapi tiba-tiba November ada gugatan dari Fairfounding. Kita, Fairfounding ini 19, kita anggaplah ini gugatan sesi 1, ya kita gugat penduduk melawan dan akhirnya penduduk dikalahkan di pengadilan negeri. Penduduk juga akhirnya menaik, Fairfounding atas nama siapa ya? Fairfounding atas nama Abraham. Jadi lucunya ya, setelah ada rekapitulasi perhitungan harga dari tol, tiba-tiba ada saja muncul namanya Fairfounding 19 yang mengaku ini tanah mereka. Terkesan ujuk-ujuk ya, BPN. Ujuk-ujuk, bahasa kita di sini. Sebelum-sebelum ada wangkong, nggak ada. Aneh kan? Dan kalaupun mereka mau gugat, seharusnya yang berada di setu semua. Maaf ya, ini tidak ada uangnya aja, yang kena jalan tolnya aja. Masa yang beruang X setu ini berapa? Ya kurang lebih hampir 14 hektar ya. Ya, intinya mereka gugat yang ada uangnya aja, yang kena jalan tol aja. Sedangkan yang masih pinggir-pinggir itu masih banyak tanah setu. Kenapa itu nggak digugat? Sekalanya kita orang bodoh. Kita orang bodoh. Kita orang nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa-apa. Tapi kok sampai kepikiran kayak gitu. Kenapa yang digugat yang ada uangnya aja, yang dibayar tol? Apa namanya, Bunda? Setu Rawajati. Setu Rawajati di sini. Berarti batasnya di sini. Di situ pembangunan jalan tol, Pemirsa. Dan di sisi sebelah timur perbatasannya. SMP 13. SMP 13 tadi. X setu grupu. Sudah, Bunda, ya. Jalan tol sudah dipakai. Tapi kami belum dibayarkan. Tol sudah dipakai untuk kepentingan umum. Tapi uangnya masih dikonstitulasi di PM Depok. Kami minta dengan segera uang dapat cair ke warga. Ohon, tolong semua. Pala petinggi-petinggi. Tahu nggak mana yang benar, mana yang salah. Kan itu udah ketahuan. Bahwa ini bukan tanah. Perponding. Nggak ada, kita kan. Iya. Tolong uang kami dikembalikan. Tolong pemerintah, agar pemerintah membantu kami. Ya, memang. Untuk mengeluarkan uang kami yang dikonstitulasi di pengadilan. Sudah capek. Sudah capek. Dari tahun 2017. Sudah begini nih tanah. Sudah dibayar. Ini sebelahnya rumah saya. Terus sebelahnya rumah cukup. Rumah saya sudah kayak gini. Tapi belum ada penyelesaiannya. Yang di atas, selaluan udah dipakai jalannya, kan? PN Depok kenapa masih sibuk mengurusi perponding? Aneh, kan? PN Depok itu masa masih mengurusi perponding? Di sini tidak ada perponding. Yang namanya perponding 19 itu adanya di Kelurahan Limau dan Cinere. Tadi ada kesaksian Pak Sarit tadi. Ada kesaksian yang nggak ada perponding. Tidak ada itu. Bukti-bukti itu tidak sah. Kalau 2 juta itu semua klota Depok. Jadi dia cuma bersurat. Dari mana buktinya? Dari Youtube. Dia yang bilang. Dari lokasih dari Youtube. Kalau dia punya surat itu surat kaleng-kaleng. Tapi jangan ngomong gitu. Kalau saya asli gruput. Udah umur-umur usia berapa? Usia saya udah 55 tahun. Setahusin 90 saya pindah di tanah garam. Dia udah hidup 5 generasi di sini. Ini hidup 5 generasi. Ini 5 generasi. Itu pun di 5 generasi. Kalau saya juga 5 generasi dari mertua. Tapi. Rakyat tidak terbuka. Mereka kekontinyasi. Nah jadi tolonglah. Biar sampai 3 petai penggede orang asasat. Apa? Tolong piirkanlah rakyat kecil ini. Tolong dibayarkan. Karena tanahnya udah dijadikan tol. Tapi tanahnya belum dibayar. Sampai usul di sana. Sampai yang ada beko itu guna? Terlalu cukup yang beko itu enggak kan? Itu terlalu cukup juga? Ujung ini udah pokoknya di sini nih. Perbatasan ujung setu. Ujung setunya ini? Iya. Oke. Dari beko berada? Aduh ya guna. Sampai yang menunjukkan. Nanti kita menuju yang ke arah sana ya guna. Bayang anak kami! Bayang anak kami! Bayang anak kami! Bayang anak kami! selamat menikmati